Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pajombong Tutorial Dan pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu Tutorial atau cara memberi barang melalui aplikasi TikTok terbaru di tahun 2024 Yang mungkin baru bergabung atau baru menemukan channel ini Tidak lupa saya doakan doa terbaik Semoga saya selalu dilancarkan resekinya dan dimudahkan segala urusannya Langsung saja kita masuk di bagian aplikasi TikTok seperti ini Tentunya yang belum punya bisa download di Playstore juga banyak Tapi hampir sekarang semuanya punya Kita masuk saja di bagian aplikasi TikTok Lalu kita akan melihat muncul seperti ini Jangan lupa kita harus mengklik gambar pencarian ini Nah ini paling pojok ini klik Sebentar Kita klik pojok Muncullah pencarian Yang mana kita akan membeli Sebagai contoh kita mau membeli sepatu sendal slip on pria Nah kita klik dulu Yang pojok atas pencarian Lalu kita tekan yang akan kita beli Contohnya sepatu sendal slip on pria Langsung saja Jadi sesuka kalian mau beli sendal Sepatu Baju Tinggal klik saja Sepatu Sandal slip on pria Nah ini ada muncul ya Ini bagian nomor 2 Lalu kita klik Dan disini juga terdapat banyak pilihan Nah ini banyak digeser-geser juga banyak Langsung klik saja ini Yang ukurannya langsung Setelah itu Kita akan diarahkan Nah ini banyak sekali ini tampilannya teman-teman Jadi tidak usah lama-lama Ini hanya contoh Kita pilih yang atas sendiri Kita klik gambar video ini Paling atas Itu ada harganya juga 31 berapa gitu Nah setelah itu Kita diarahkan ke halaman pemiliknya TikTok Ada warna kuning ini Kita tekan Agar kita bisa membelinya Kita tekan Nah disini juga Terlihat harganya 31 sampai 33 Kita beri Beli dengan voucher Dan kita pilih barangnya Langsung kita pilih Mau warna apa Ada 3 warna Contohnya kita ambil yang warna Abu Lalu kita pilih ukuran Saya pilih yang ukuran Ini cowok Atau cewek Ini ada Ini yang cowok 43 Langsung pilih saja Jadi kesukaan kalian Tergantung ukuran kalian Kalau sudah benar Kita klik Beli sekarang Disini Langsung diarahkan Ke alamat Penerima kita Terus barang Disini juga Promonya sudah Dimasukkan Gratis Ongkirnya sudah Otomatis Dengan sendirinya Dan ini juga ada Bayar dengan Bonus ini Klik juga saja Setelah sudah benar Alamat sudah benar Barang sudah benar Lalu Kita klik Sebentar Kita klik Buat pesanan Nanti Tapi disini Ada pembayarannya Teman-teman Ada Melalui Apa ini Gopay Ada OVO Dan sebagainya Kita lihat Berapa banyak pilihan Untuk pembayarannya Kita lihat Biasanya juga Ada yang COD Ini Biasanya Tapi toko ini Menyediakan Gak ini Ada pembayaran OVO Gopay Dana Transfer bank Kalau bayar di tempat Ini gak Menerima Itu artinya Tidak Ada ya teman-teman Jadi pihak toko nya Tidak ada COD Adanya langsung Bayar Melalui Contohnya Saya pakai OVO Nah setelah itu OVO sudah saya gabungkan Kita klik Buat pesanan Untuk pembayaran Lebih lanjut Kita buat Ini sudah benar semua Klik Saya membayarnya Pakai OVO ya Kita klik Buat pesanan Kita akan diarahkan Untuk melakukan Transaksi Terlebih dahulu Dengan melalui Yang kita daftarkan Tadi kan OVO Nah kita akan diarahkan Ke aplikasi OVO nya Untuk melakukan Transaksi pembayaran Dengan cara Memasukkan Password OVO kita Ini teman-teman Kita masukkan Password nya Agar Pembayaran Berjalan dengan Lancar Setelah itu Klik Bayar Kalau sudah selesai Pembayaran sudah selesai Nanti akan Mendapatkan Balasan Yang mana Balasannya Seperti ini Kita tunggu Sebentar Kita login Sebentar Jadi proses Agak lama Muter Muter dulu Ini masih Sinyalnya Juga kurang Bagus Nah ini Pesanan Dikirim Itu artinya Sudah Diterima Pembayarannya Sudah masuk Ke rekening Penjual Demikian Tadi ya Teman-teman Lalu kita klik Selihat pesanan Kita ya Kita akan Melihat pesanan Kita Contohnya Di sini Profile Masuk ke bagian Profile Lalu Pilih bagian Ini Sebentar Profile Pilih bagian Pesanan Nah Pesanan Kita lihat Di bagian Pesanan Lagi Paling pojok Dan diarahkan Yang kita beli Tadi Nah ini Ada Harga 35 Jadi 33 Nah Kita diarahkan Di sini Juga tercantum Estimasi Tiba 13 15 Di antara Sekarang tanggal 11 Berarti 2 hari lagi Teman-teman Jadi seperti itu Nah ini Sudah benar Pembayaran Sudah selesai Jadi tinggal Menunggu Barang Kapan akan Dikiringkan Sering-sering Aja Dicek Di sini Nah di sini Jadi begitu Ya teman-teman Nah di sini Nanti Kalau sudah Dikirim Sampai di mana Di situ Akan muncul Secara Otomatis Demikian tadi Cara yang saya Ajarkan Cara membeli Barang Apapun Melalui Aplikasi TikTok Terbaru Di tahun 2024 Semoga Video ini Bermanfaat Untuk Para penonton Dimanapun Anda berada Nantikan Video-video Terbaru Dari saya Bersama Mas Pai Jombong Tutorial Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terbaru